hai 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 bintang Rakyat telah masuk kembali satu penelpon Assalamualaikum Waalaikumsalam salatnya Pak Sama Alhamdulillah yang ada di luar neklima salatnya terlebih dahulu salatnya terlebih dahulu Pak salatnya salat salat terlebih dahulu Pak bisa langsung bertanya langsung kepada Bu ya Halo Assalamualaikum Bu ya Waalaikumsalam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hamba Allah dari yang bekerja di luar negeri saya ingin bertanya tentang perihal tersebut percayaan dia karena saya selalu was-was hal ini was-was ini karena ucapan saya itu antara jatuh atau tidaknya saya belum mengerti dia yang pertama itu ucapan saya pisah-pisah itu tapi kata istri saya tidak karena itu kini ayah akan tetapi saya berpikir pisah itu ada kata pisah itu saya akhiri dengan selamanya tapi istri saya tidak tidak apa namanya tidak menganggap tidak menganggap karena selamanya itu ternyata istri saya menganggapnya bukan kata pisah itu kata yang lain itu yang pertama Bu ya yang kedua saya pernah bertengkar saking saya tidak sanggupnya untuk menjadi istri saya saya sampai menawarkan seperti ini dia maafkan lafal saya ini dia boleh saya lafalkan ucapannya Bu ya asalkan seharusnya boleh anda lafalkan seperti apa boleh biar kita tahu bismillahirrahmanirrahim kamu pakai jatuh jatuh boleh biar karena saya orang jatuh boleh kalau saya inginnya biar di inginmu cerai apa biar kalau gue ingin cerai ya ayo cerai eh jawab yang terakhir kalimat terakhir ini saya lupa biar tapi istri saya menganggapnya itu penawaran semua Bu ya karena saya lafalkan saat itu juga saya langsung lupa Bu ya baik bagaimana kah hukum dari lupa saya itu Bu ya antara yang selamanya tadi saya juga lupa yang berduanya saya juga lupa menghukuminya bagaimana Bu ya baik baik cukup insyaallah baik 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 Bismillah kami akan jawab yang pertama yang pertama yang pertama belum pertama jawaban nasihat untuk semuanya jadikan hidup itu adalah dengan keindahan jangan dengan kalimat-kalimat yang membahayakan tentang ikatan seperti kalimat cerai pisah dan sebagainya itu yang mengarah kepada arti pecerai tidak hanya dihindari kalau memang kalimat itu muncul ada sebabnya jangan membahas masalah kalimatnya sebabnya apa sih sebabnya apa anda berkata di pertama yang mengatakan kita pisah saja selamanya dan sebabnya apa juga anda waktu berkata yang kedua kamu pengen apa cerai ini apa yang menjadikan sebab sebab amarah anda itu karena apa jadi kalau ada di mata air sana itu ada bangkenya kemudian aliran air di depan rumah anda bersihkan tetap bau saja jadi sumber permasalahannya itu harus diselesaikan biarpun nanti rujuk ya ribut lagi karena permasalahannya tidak diselesaikan apa yang menjadikan anda cek jawab dengan istri perpisahan anda karena anda di luar negeri mungkin atau bagaimana mereka sedang membuat perubahan ini yang harus perhatikan ada orang si ribut urusan sibuk mengurusi masalah perceraian ini lalu bagaimana kalau memang cerai saya mau rujuk-rujuk setelah rujuk seminggu ribut lagi cerai lagi karena permasalahannya belum diselesaikan kami nasihatkan kepada semuanya jangan mudah main cerai dan jadikan hidup itu indah bisa nerima kekurangan pasangannya saling mencintai hidup indah yang baik deh hidup itu itu yang diajarkan baginda Nabi kalau ada perceraian itu memang sudah diniati dengan pertimbangan yang matang bukan latahnya orang marah lalu mengatakan cerai tidak perceraian yang orang hebat adalah sudah melalui proses dipertimbangkan didiskusikan terus ada upaya damai islah setelah itu tidak bisa baru perceraian dan percayaan orang yang beriman itu adalah tasrah bi ihsan dengan cara yang baik-baik bukan menjadi sebab permusuhan antara mantan suami mantan istri sebab di bawahnya ada anak yang masih harus tetap dirawat dengan baik bukan membuat kubu kubu bapak kubu ibu sehingga bermusuhan tidak justru semua saling mendukung biarpun sudah saling bercerai seorang ibu yang baik akan selalu berkata kepada anaknya wahai anakku tersayang aku memang sudah pisah dengan ayahmu tapi ingat kau harus tetap baik dengan ayahmu memang umi ibu tidak bisa kumpul dengan ayahmu tapi kau harus baik dengan ayahmu seorang ayah yang baik pun berkata demikian wahai anakku aku sudah pisah dengan ibumu tapi ingat serbamu di bawah telakah kaki ibumu kau harus baik dengan ibu begitu bukan masalah mengajak perang ini ini kan perceraiannya orang yang tidak beriman percaya orang yang beriman ada selain mendukung agar anaknya jadi baik maka tidak ada istilah broken dalam rumah tangga beriman itu kalau pun harus berpisah perceraian adalah terjadi pada zaman sahabat nabi perceraian anda selalu ada tapi tidak boleh perceraian ahli iman itu menjadi perceraian yang menjadi sebab permusuhan dan kertakan apalagi kehancuran sebuah rumah tangga atau anak-anak baik apa yang anda sampaikan yang pertama adalah kalimat pisah itu adalah kalimat yang kinayah belum kalimat dengan kalimat cerai pasti karena orang berpisah yuk kita pisah disini ketemu lagi nanti di ujung depan sana bisa saja kita pisah sekarang bertemu tahun depan bisa saja kita pisah jadi kalimat pisah bisa multi makna bisa dimaknai macam-macam bukan perceraian saja maka kalimat pisah jika anda ingat kalimat pisah yang anda ucapkan maka itu namanya talak dengan kinayah maka perlu niat jika ini jawabannya jika waktu anda mengucapkan kalimat pisah itu anda niatkan untuk bercerai maka jatuhlah cerai tapi jika anda tidak mengingat atau bahkan anda tidak berniat atau tidak ingat tidak ingat ada dua anda anda ingat tidak niat mencerai atau anda tidak ingat niatnya seperti apa maka ketahilah aslinya pernikahan itu ada maka tidak usah raku pernikahan tetap utuh tidak akan menjadi cerai kenapa kalimatnya kalimat pisah yang kalimat pisah itu bisa dimaknai pisah sesungguhnya cerai atau pisah perceraian atau pisah-pisah biasa jadi dikembalikan kepada niat anda jika anda berniat maka jatuhlah cerai ini kemudian yang kedua adalah kamu mintanya apa sih pengennya apa cerai tak itu bukan perceraian mungkin itu hanya sekedar pertanyaan kepada istri bukan semacam khuluk ini kalau kau ingin mencerai dirimu kalau seorang suami ngomong pada istri begini ini aku berikan uang kepadamu 1 juta dan setelah itu akan tercerai maka kau istri nerima jatuh cerai atau seorang suami berkata wahai suamiku berikan aku 1 juta wahai suami berkata wahai istriku maaf dari istri istri yang memberikan kepada suami ini khuluk ya istri yang memberikan kepada suami saya mohon maaf istri yang mengatakan wahai suamiku ini ada duit 1 juta cerai aku jadi ambillah 1 juta jatuh perceraian jadi seperti itu kalau hanya sekedar kalimat pengenmu apa gak akan jatuh cerai gak akan jatuh cerai jadi anda tidak usah ragu kalau dipandang secara dohir dua-duanya adalah tidak jatuh cerai kecuali di dalam niat hati anda yang pertama ada cerai yang kedua tidak jatuh karena peserta pertanyaan mau mau apa sih lalu istri yang ngomong saya mau cerai biarpun istri ngomong mau cerai bahkan biarpun istri mengatakan aku cerai wahai suamiku gak jatuh kok kalau istri mengatakan cerai jadi yang kedua pun juga tidak terajar cerai yang pertama jika anda niat cerai maka jatuh cerai yang kedua tidak masuk jatuh cerai seperti itu untuk kepastiannya laki anda tulis kalimat itu nanti sodorkan di tim supaya kalimat tidak beda sebab kadang ada orang datang kepada kami laki-laki mengatakan istri karena sudah pegel sudah nak sama suaminya itu kalimat dikit-dikit bisa jadi biasa sudah cerai oleh suami saya gimana kalian bilang sudah kamu aku cerai gitu betul suaminya tak panggil kamu ngomong gitu enggak aku hanya ngomong sudah kita pisah aja pulang dulu kita pisah aja ada beda suami ngomong aku pisah istri ngomong aku cerai karena istri dia sudah terlalu nek maka kalimatnya suaminya jadi cerai semuanya makanya harus dicocokkan dulu disini maka para asatid yang ingin menjelaskan tentang hukum perceraian tidak boleh hanya satu pihak saja kadang-kadang seorang wanita yang dia adalah tidak punya iman karena ingin lepas dari suaminya suaminya gak pernah mengucapkan kalimat cerai dia ngomong cerai biar segera bisa menikah lagi dengan laki-laki bisa jadi semacam itu maka harus dicocokkan dari dua dua mempelai dua belah pihak baru nanti disimpulkan seorang ustaz seperti itu kalau nanti untuk kejelasannya secara pasti anda harus mengirim kalimat seperti yang anda ucapkan kemudian yang dipahami istri anda seperti apa dipadukan nanti dicocokkan baru nanti bisa dihukumi seperti itu tapi salatu akhir asli yang pernikahan anda ada maka tidak terjadi perceraian akan tetapi lebih dari itu yang perlu kami sampaikan adalah berakhirlah daripada percekcokan dan perselisian sebab percekcok adalah tidak indah dan menyesakkan dada bikin capek hidup anda hiduplah dengan penuh kebahagiaan Allah Alam Bisa Alam